Sejarah keluarga di dalam Al-Quran Itu ada empat tipe keluarga Keluarga pertama adalah keluarganya Nabi Nuh dengan Nabi Lut Suaminya soleh, istrinya tidak soleh Yang kedua itu keluarga Fir'aun Istrinya soleh, suaminya tidak soleh Keluarga yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarga Abu Lahab Suami istri tidak ada baiknya Keluarga yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarga Nabi Ibrahim Suaminya soleh, istrinya soleh Anak dan keturunannya semuanya soleh Kira-kira ibu-ibu memilih keluarga yang mana Keluarga siapa? Nabi Ibrahim Nah keluarga Nabi Ibrahim itu istrinya dua Ada Sarah ada Hajar Ya makanya ibu-ibu itu kalau pergi haji, umroh Itu kan kita napak tilas jejak Siti Hajar alaihassalam Mengeladani Siti Hajar Sa'i antara sofa dan marwah minum air zam-zam Itu Tapi menteladani Hajar juga Bukan hanya itu juga Semestinya juga rela suaminya menikah Menikah lagi Ya Terima kasih